Pemirsa pendapatan asli daerah dari retribusi menara telekomunikasi yang dipungut Dinas Komunikasi dan Informatika Tabalong tembus di angka lebih dari 100%. Capaian ini sebagai bukti semakin tingginya kesadaran para wajib pajak. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Tabalong, saat rapat evaluasi program kegiatan tahun 2022 bersama Komisi 3 DPRD Tabalong di gedung praksi DPRD Rabu 11 Januari 2023. Tercatat PAD yang berhasil dikumpulkan di Sekuminpo Tabalong mencapai angka 117,69% atau 247 juta rupiah dari target 210 juta rupiah tahun 2022. PAD tersebut didapat dari hasil retribusi sebanyak 132 menara telekomunikasi milik 9 provider yang beroperasi di Tabalong. Sekretaris Diskominpo Tabalong, Hairul Anwar mengatakan, tingginya realisasi retribusi ini merupakan bentuk kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2019 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Tabalong. Jadi jadinya tahun 2022 itu sudah melampaui dari target adalah sebesar 117,7% ini lebih dari 100% Targetnya berapa? Targetnya adalah 210 juta, realisasi itu 247,142 ribu Hairul menambahkan pihaknya akan terus bekerja optimal di tahun 2023 agar upaya peningkatan pendapatan asli daerah lalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat tercapai. Dalam rapat ini, Diskominpo Tabalong turut menyampaikan realisasi anggaran tahun 2022 di mana realisasi anggaran Diskominpo mencapai 93,71% atau 13,2 miliar rupiah dari anggaran 14,1 miliar rupiah Mario Upah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya Terima kasih sudah menonton video ini